Masyarakat tidak perlu takut di vaksin ya Orang yang tadi menjamin keamanan dan juga efektivitasnya Jadi Ya, nolong-nolong ada yang ngopi ngobrol pagi di pagi hari ini Jamrut kopi-kopi ke dulu ya Jadi kita obrol ke dulu ini masalah vaksin ya Jadi masyarakat tidak perlu takut di vaksin ya Pemerintah menjamin keamanan dan juga efektivitasnya Jadi Nolong-nolong ada yang Vaksin COVID-19 sudah tiba di tengah air ya Sebelum melangkah ke proses vaksinasi Saat ini pemerintah masih menunggu izin edar ya Dari badan-badan obat-obatan dan juga makanan Atau badan POM ya Nah Terkait aspek aman, efektif dan juga mutunya Beberapa negara ini Sudah melakukan proses vaksinasi ya Tentu kita juga berharap ya Agar kita juga bisa sesepatnya Untuk yang namanya melakukan vaksinasi ini ya Dirga Sakti ya, Alambe ya dalam dialog produktif Vaksin, Fakta, dan Hot Yang diselenggarakan di media senter komite Penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional ya Selasa kemarin nih ngomong ke Badan POM masih melakukan kajian-kajian Dan juga tidak akan ada vaksin yang tanya apapun Sebelum izin dari badan POM keluar ya Ini merupakan upaya dan juga dari pemerintah untuk memastikan bahwa Vaksin yang digunakan ini betul-betul aman dan juga efektif ya Nah dia juga negas ke Masyarakat tidak perlu takut untuk dipaksin Karena pemerintah menjamin keamanan dan efektivitasnya Jadi proses vaksinasi COVID-19 Diharapkan dapat membantu mengendalikan pandemi ya Belajar dari program imunisasi rutin yang sudah lama dilakukan di Indonesia Sejak 1956 ya Jadi beberapa penyakit tidak ditemukan lagi Terkait cakupan imunisasi yang luas antara penyakit Antara itu penyakit cacar atau juga variola, campak, dan polio ya Nah terkait dengan vaksinasi Dokter Dirga ini menjelaskan bahwa vaksinasi akan dilakukan bertahap ya Serta diunjukkan kepada uang sehat Tentang usia dewasa muda dan juga belum pernah terkena COVID-19 sebagai upaya pencegahan ya Selain itu juga vaksin bakal diprioritaskan kepada Yang bertugas pada garis terdepan penanganan COVID-19 ya Jadi pecah petugas kesehatan ya Terus Yang lainnya ya pokoknya juga ganda terdepan ya Selanjutnya sejak awal Kita menyadari bahwa Tidak semua uang akan bisa dipaksinasi Kalau ada 2 per 3 atau juga Sekitar 60-70 persen penduduk Telah dipaksinasi Dapat melindungi diri dewe dan juga Melindungi uang-uang yang berada di sekitar ya Jadi kalau nak kagetnya Proses vaksinasi ini sudah tiba katanya Kita tetap harus disiplin menjalankan yang namanya protokol kesehatan Jadi jangan mentang-mentang sudah dipaksin kaget Laju sekendak tiba ya maksudnya Melakukan aktivitasnya Tapi itu tidak disaran ke kanok Malam dianjurkan tetap untuk yang namanya melakukan Menerapkan protokol kesehatan dalam Bercantin gawi sehari-hari ini Kita cukup perlu ini ngomong rasing ngopi ngobrol pagi Tentang vaksinasi Jadi kalau sudah datang waktunya untuk divaksinasi Jangan takut ya Karena pemerintah ini Sudah melakukan upaya Agar aman ya Itu Yang pastinya agar tetap aman digunakan Kita lanjut begini Berendang dulu di pagi hari ini Yang pastinya terlalu-terlalu DJ Selamat pagi Sampai jumpa